Terakhir pertanyaan, ya Ustadz mohon nasihat para suami yang sering ngobrol dengan intens dan bahkan mesra dengan wanita lain, selain istri, dengan dalih berdakwah. Tolong katakan kepada mereka bahwa hal itu menyakiti para istri. Saya sudah sampaikan ya. Hati-hati, hati ini sangat lemah ya Ikhwan. Hati ini sangat lemah ya. Saya tahu sebagai lelaki, hati saya pun sangat lemah. Antum juga jangan sok apa. Kalau Nabi Yusuf saya takut, Nabi Yusuf yang berdoa. Kata Nabi Yusuf, Ya Allah, penjara lebih saya sukai daripada ngeladeni wanita-wanita tersebut. Kalau kau tidak palingkan gangguan mereka, rayuan mereka dariku, asbu ilaihina. Saya akan condong kepada mereka. Dan saya akan bermaksiat. Dan saya akan termasuk orang yang jahil, melakukan masyid. Ini Nabi Yusuf AS minta di penjara. Tidak kuat dengan melayani godaan para wanita. Makanya waktu digoda, dia kabur, lari. Takut. Ente, kemudian apa? Pede. Ya khayana tidak melarang anda berdakwah kepada para wanita. Tidak jadi masalah, tapi hati-hati. Dakwah dengan bahasa yang tegas, bahasa yang maksudnya bahasa yang wajar. Bukan cik-keken, itu bahaya. Kalau ente bilang, ngesem-ngesem, kemudian hehehe, sama ahwat bahaya. Itu ahwat langsung bayangkan gigi ente lagi. Benar. Apa? Setan hadir. Tidak adalah seorang laki-laki berdua dengan wanita, kecuali siatan hadir. Entah ente berdua, kalau secara fisik itu lebih berbahaya. Tapi berdua-dua ini bisa lain. Dengan telpon ini bisa berdua-duaan. Bisa dengan WhatsApp. Ini berdua-duaan. Dan itu terjadi. Hati-hati. Antum memang imannya oke lah. Tapi jangan terlalu pede. Dan istri antum tadi sakit hati. Kalau enggak, ente berdua sama istri. Ini ada ahwat. Ayo kita dakwai barang-barang. Kan kalau ada istri, ente enggak berani. Hehehehe, kan enggak berani. Sebagian orang, sebagian ada teman. Kalau ada akhwat yang telepon, dia kelaskan loudspeaker. Ada teman, saya dokter. Kalau ada pasien perempuan yang telepon, dia kelaskan loudspeaker. Supaya istrinya dengar. Pak dokter. Eh, ada istri saya loh. Oh iya pak dokter. Ganti berubah punya suaranya. Makanya Iwan sangat hati-hati ya. Perempuan sangat lemah. Demikian juga perempuan. Jangan kita sudah punya suami juga. Jangan juga whatsappan sama laki-laki. Kemudian ngobrol sama laki-laki. Telepon sama laki-laki. Mungkin hati anda bisa jaga. Saya tidak bermaksud sama dia. Tapi laki-laki tadi kesem-sem. Waktu anda hi-hi-hi tadi. Kemudian kirim apa? Emosional apa namanya? Gambar inilah gambar. Laki-laki juga lemah. Sebagaimana perempuan lemah terhadap laki-laki. Laki-laki juga lemah terhadap apa? Perempuan. Kata orang apa? Apa namanya? Banyak laki yang gagah perkasa. Tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Hati-hati ya. Ini saya sudah sampaikan isi hati akhwat ini ya. Kata dia. Tolong katakan kepada mereka. Bahwa hal itu menyakiti para istri. Demikian para hadirin dan hadirat. Kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa bilahi taufiq wa lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.